Kita lanjutkan urusan McDonald's dimana dalam video terdahulu ada pertanyaan McDonald's jualan apa? Dan banyak yang menjawab macam-macam termasuk properti, mainan, lifestyle, suasana dan apapun yang menurut pengetahuan yang kita dapat. Namun ketika kita copy meniru membuat sesuatu yang sama dengan McDonald's kita buat sama persis apa yang kita fahami tentang McDonald's. Apa yang terjadi? Kita meragukan hasilnya. Apakah nanti akan banyak yang ngantri atau yang membeli produk kita? Lalu di ujung video tersebut ada pernyataan bahwa selanjutnya saya akan mengupas dari sisi psikologi karena pembelian dan bisnis adalah masalah psikologi. Psikologinya yang kita bahas adalah behavioral analysis. Agak rumit menjelaskan bisnis sampai menyentuh banyak bidang termasuk psikologi. Benar manusia dalam mengambil keputusan akan salah kalau kita menganggap menggunakan rasional atau logic thinking. Ternyata sedikit unsur rasionalnya. Bahkan terkadang sepenuhnya keputusannya irasional atau emosi. Ditambah lagi kemajuan teknologi informasi saat ini membuat manusia semakin emosional terutama dalam pengambilan keputusan. Terjadinya pergeseran yang telah di mana dulu pemahaman pembelian adalah dengan rumus munculnya kebutuhan atau need recognition diikuti dengan pencarian informasi atau informational search diikuti dengan evaluasi alternatif produk yang akan kita beli atau evaluation of alternative kemudian melakukan pembelian dan penggunaan atau purchasing and consumption. Fakta sebenarnya, kenyataan terbanyak pada saat Anda kesenayan Siti di mana niatnya mau membeli celana jeans dan minyak wangi, ternyata proses belanja dalam tanda petik itu tidak semulus logika kita sewaktu berangkat di awalnya. Seberapa sering ternyata Anda pulang tidak jadi beli celana jeans malah beli baju atasan. Tidak jadi beli parfum malah beli handphone seri terbaru. Di mana rasionalnya? Apakah ini pengalaman kita semua atau hanya saya? Kembali ke McDonald's. Apakah McDonald's laku keras karena lokasinya atau laku karena Mac buburnya atau karena Mac rendangnya atau karena Mac chicken-nya kalau secara rasa semua produk McDonald's biasa saja menurut saya. Bahkan lebih enak sate ayam di depan rumah sakit Pertamina atau ayam goreng di restoran Melayu pagi sore. Masih saya bilang lebih enak dan ngangamin daripada paket hematnya Mac chicken. Atau kita tambah satu lagi deh bisnisnya. Starbucks. Starbucks sukses di dunia dan menjadi darling-nya di Wall Street hingga saat ini apa karena Frappuccino? Apa karena Mochaccino? Atau karena Green Tea Latte-nya? Atau apa karena kopinya yang enak? Tidak. McDonald's, Starbucks sukses dan laku produknya bukan karena apa yang disebut konten atau what to offer atau apa yang ditawarkan kepada pembeli. McDonald's sukses bukan karena makanan. Starbucks sukses bukan karena kopi. Konten adalah sesuatu yang berhubungan dengan rasional kita. Misalnya kita beli sepatu kita ingin sepatu tersebut kuat, bagus, tahan lama. Kita ingin membeli makanan maka makanan tersebut harus enak, harus murah, mengenyangkan atau bahkan makanan tersebut sehat atau tidak. Semua itu berhubungan dengan rasional. Itu adalah konten. Sementara konteks terkait dengan emosi. Kalau kita bicara emosi cenderung tidak rasional. Fanatisme misalnya karena emosi. Bukan karena pemikiran rasional. Coba kita lihat apa hubungannya wanita cantik di samping mobil mewah atau hubungannya cowboy dengan rokok Marlboro. Apa hubungannya kecantikan bodyshop dengan against animal testing. Sekilas memang gak nyambung. Tapi itulah konteks. Itulah emosi. Sekali lagi, McDonald's bukan melulu karena makanannya. Starbucks, Subway, Chipotle, sekali lagi, bukan karena makanannya atau minumannya. Merek-merek besar tersebut menjadi besar sejak day one karena konsep konteksnya. Konteks adalah how to offer. How, bagaimana cara Anda menawarkan produk. Jauh lebih penting daripada apa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. McDonald's sukses karena konsep service, cleanliness, dan family value-nya. Keramahan kepada anak-anak, tersedianya tempat mainan termasuk event-event di saat hari khusus seperti ulang tahun dan pesta anak lainnya. Semua tersedia. Merchandise anak-anak ada Toy Stories, Hello Kitty, Moana, dan banyak lagi lainnya mempertahankan citra atmosfer restoran yang fun dan friendly. Itu semua adalah konteks. Itu semua adalah emosi. Sekali lagi, dari sisi yang lain saat ini, konten saja tidak cukup. Untuk memenangkan kompetisi bisnis harus masuk ke emosi, ke konteks. Konten itu sesuatu yang given, sesuatu yang biasa-biasa saja. Kita harus memanfaatkan kekuatan konteks agar memberi value yang unik. Bagaimana membuat konteks dari produk kita? Karena mungkin produk sahabat bukan makanan atau juga bukan minuman, tetapi ada ribuan konten lainnya. Bagaimana behavioral analisisnya sehingga bisa membuat konteks yang menarik? Ini pertanyaan serius yang harus dijawab serius. Kita lanjut yuk! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.